Hai mas tengok mas Hai mantep banget Mas bentuk emas tuh ini sudah pun saya jadi nih Hai kita berburu sitogure masih hari ini nah ini lokasinya di lahan baru ini yaitu tempat terbuka jadi mudah-mudahan hari ini kita dapat yang besar dan bagus tapi kalau tidak dapat ya sedapatnya ya bahan bonsai apa saja yang penting bagus ya kita dongkel kita bawa pulang ini Mas saya dapat tunggulan tanah ini kayaknya sih serenya ini saya korek sedikit tapi kayaknya mudah ini sudah saya sudah ditopas sama yang punya kebun ini jadi tidak susah nyarinya karena sudah haba untuk tunggul kayak gini loh jadi sudah enggak seberapa kelihatan ini dapat satu lumayan besar nanti kalau mau bagus harapnya kita bawa biar sehat cek dulu ya selamat menikmati nah ini sudah berhasil nih cukup mudah banget ya nah ini tak lumayan sih lumayan besar dan karakternya lumayan mantep nah kita bawa tempat yang keduh nah kita potongi maklum nih cuaca nih panas banget ini nah untuk sementara ini hasilnya seperti ini tapi saya potongi cuma sayangnya ini kena apa ya bekasnya kena racunin kecara racun rumput ya di bagian atasnya sudah sudah patah sudah pada mati kering di bagian ini ke atas itu udah mati semua kering semua itu udah hebatnya eh tadi tuh sebenarnya ini harusnya manjang kesana cuman dari sini ke atas itu kering kita potong lagi yang ini masih masih basah karena ada ini ada lunasnya kan pas nanti untuk mempel ke atas itu disini namun paling pantas ya berhubung atasnya udah mati semua makinnya dipotong lagi yang akar bagian ini oke berlanjut kita nyari lagi mudah-mudahan dapat yang lebih besar lagi nah ini meskipun tidak seberapa besar ya tapi Alhamdulillah dapat lagi nih jadi setelah berjalan ya mungkin dalam cukup jauh berjalan maaf kita mengelilingi ini apa ini kebun sawit ini karena kemudian ini dapat nih tapi tidak tidak seberapa besar iya lumayan lah tadi sebenarnya di seberang sana kita dapat banyak banget besar-besar tapi sayangnya sayangnya udah mati semuanya nabut nah tapi nih tetapi tiga semuanya punya kebun saya sayang banget lah ini daripada gak ada apa-apa lagi seperti ini ini yang lanteng juga pada kering-kering ini kering-kering ini terlalu tinggi batangnya jadi kalau enggak sampai terakar atau pesticidanya yang setelah saya tengok tuh ya lumayan bagus sih karakternya tuh tapi sebelum kita dongkel ini ini saya penasaran ini itu pada pohon bagus banget yuk kita tengok yuk buh ini mas tengok mas mantep banget mas tentu emas tuh ini sudah bukuan saya jadi nih nah nih kita coba kita lihat dari ini kita lihat dari satu-satu yang luar biasa ini putusnya ini kita tengok penuh ya ini tuh sudah jadi mak wih mantepnya ambil apa ya ya nggak nyangka juga loh ternyata pohon ini bisa mantep loh tuh katanya nggak mungkin ini mau saya ambil ini pohon karet ini pohon karet ini pohon karet pohon getah bonsai loh bonsai secara alami ini tinggal mole sedikit aja kalau untuk bonggolnya kan udah udah jelas jadi kan udah jelas jadi ini untuk bonggolnya nah untuk atasnya juga paling tinggal melintir ini ini pelintir ini aja sedikit ini pelintir ini aja sedikit udah udah mantepnya ganteng udah enggak nyangka ya nggak mungkin mau tak dongkel ini pohon karet tapi memang belum ada loh yang bonsai apa bonggolnya ini juga bagus ya sangat-sangat luar biasa kalau udah udah terbentuk bonsai ternyata ini sangat luar biasa ini kalau dibonsek kayak gini ini korek loh enak ini pot-pot kita juga enggak capek ini deresnya kok ya masih ada ketahnya enggak ini kok kita korek ketahnya apa enggak ini pohon kaya nih Oh terus tuh terus lo ketahnya Wah ini cocok nih pengalaman pohon kaya di bonsai yang dari sih rasa susah-susah guys bisa jadi bonsai mahal ini tuh beres loh ketahnya tuh nah ketahnya nih kalau di korek itu aja udah langsung ngucur dan ketanya kan tau ini kan masuk karet bagus ini ini seandainya ini didongkel ini apa ya bonsai karet tapi ini kalau nggak pengen capek nih kalau nampil tenaknya di bonsai giniai ternyata juga enggak mengurangi ketahnya kok tuh nah terputian ketahnya tetep banyak tetep ngucur tuh semoga kita enggak enggak terlalu capek yuk keliling-keliling geretnya bonsai ginian di pot kalau misalnya 100 batang paling 100 spot lebih luar biasa contohnya walaupun kalau pohon karet ya tapi mau nanti cari Joko juga oke diatang disitu siat ook diatang disitu ini